bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar teman teman jumpa lagi dengan tips otomotif channel semoga teman teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik baik saja dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dipermudah segala urusan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi tips dan informasi maksud putar otomotif kali ini saya akan memberikan tips yaitu ciri ciri mobil kilometer rendah ya kilometer asli tidak diputar atau putaran atau di riset kilometernya diturunin gitu ya itu ciri cirinya seperti apa jadi untuk video kali ini bisa juga digunakan teman teman dalam membeli mobil bekas ya itu apakah kilometer yang tertera pada speedometer itu asli atau sudah diputar atau di riset atau dimundurkan jadi banyak kasus ya jadi teman teman harus berhati hati harus dicek apakah kilometernya ini benar-benar real kilometer rendah misalnya teman teman mendapat informasi di speedometer itu kilometer menunjukkan 50 ribu tapi ciri cirinya tidak sesuai oke langsung saja saya tunjukkan apa ciri cirinya yang bisa menjadi padokan teman teman untuk menyesuaikan apakah benar itu kilometernya sesuai dengan kondisi mobilnya walaupun dalam membeli mobil itu tidak sepenuhnya kilometer tinggi itu mobilnya kurang bagus meskipun kondisi kilometernya sudah tinggi tapi kalau perawatan rutinnya servis rutin servis rekodnya ada setiap ada kerusakan diperbaiki itu performa mungkin juga akan lebih baik lagi tapi jika teman teman mengecek sebuah mobil kondisi kilometernya rendah tapi tidak sesuai itu juga harus hati-hati oke langsung saja saya tunjukkan ciri cirinya yaitu yang pertama kita cek dari dalam mobil saja teman teman untuk ciri ciri yang pertama yaitu pada setir atau kemudi ini masih terdapat kulit jeruk jadi perkerut-kerut ini ya untuk pegangan setirnya itu masih kulit jeruk seperti ini teman teman ini teman teman bisa melihat ya ini kilometernya kilometer di mobil ini yaitu bentar kok rambutnya sehari di odometer tertera 31.020 kilometer jadi ini termasuk kilometer rendah karena ini kalau contohnya ini mobil ini juga mobil baru ya hitungannya yaitu tahun 2022 kilometer sudah 31.000 ini pemakaiannya cukup tinggi juga teman teman karena baru 2 tahun sudah 31.000 pertama cek saja untuk kulit setirnya ini kulit jeruk seperti ini ciri-ciri kulit jeruk kemudian kita masih kencang ini kita putar-putar seperti ini itu kalau kilometernya sudah tinggi sudah di atas 100.000 itu biasanya kendor ya teman teman kita putar yaitu ciri-ciri pertama kulit jeruk kemudian kita putar-putar seperti ini itu bisa kendor itu biasanya karena pemakaian sudah lama mobil sudah lebih dari 5 tahun kemudian sering dijemur atau sering kena terik matahari kemudian masih berhubungan dengan kulit jeruk ini pada handle tuas persneleng ini juga ada lapisan kulit ini kalau masih kulit jeruk seperti ini masih utuh itu juga donanya kilometer masih rendah benar-benar rendah belum diputar ya kulit jeruk kemudian untuk selanjutnya yaitu pada angka pada angka tuas persneleng ini kalau sering dipakai ini akan aus ya teman-teman jadi kalau misal kilometer di atas 100 ribu atau mobil di atas 5 tahun itu biasanya ini pada pudar sudah tipis ya karena sering digunakan seperti itu juga pada setir ketika sering digenggam sering digunakan itu akan aus sehingga akan menjadi halus tidak kurit jeluk seperti ini lagi itu ciri-ciri yang pertama yang teman-teman kemudian teman-teman juga mengecek di bagian pedal pada pedal kopling dan pedal rem biasanya kalau kilometer tinggi mobil sering digunakan itu akan terjadi keausan pada karet pedal rem seluruh ketiga pedal gas rem dan kopling untuk mobil manual disini akan aus disini masih terlihat jelas sekali masih utuh jadi ini kilometernya masih rendah itu benar jika kilometernya sudah tinggi ini akan aus itu ciri-ciri yang kedua lalu kemudian ciri yang ketiga yaitu pada indikator atau cat indikator pada door trim khususnya pada power window kalau mobil sering digunakan kilometer tinggi itu akan aus juga ya ini cat atau tulisan warna putri ini akan pudar karena sering dipencet karena sering digunakan penggunaan tinggi penggunaan sering digunakan itu akan aus itu tanda-tanda kilometer sudah tinggi lalu selanjutnya bisa teman-teman cek juga untuk kondisi cok pada pengemudi biasanya khususnya untuk cok pengemudi itu sering kempes ya teman-teman sering kempes dan untuk bila dilapis kulit seperti ini akan pecah-pecah atau rusak itu ciri-ciri yang ketiga itu teman-teman cara mengecek kilometer apakah kilometer untuk sebuah mobil itu sudah di riset atau masih original benar-benar sesuai dengan kondisi mobilnya jadi ada tiga cara yang mudah teman-teman yaitu cek kulit jeruknya pada setir dan tuas perseneleng apakah masih kulit jeruk apakah sudah halus kemudian pada angka-angka tuas perseneleng itu apakah masih utuh masih jelas apakah sudah tipis kemudian pada pedal gas rem dan kopling itu apakah masih utuh atau sudah ada haus kemudian pada angka-angka atau tanda-tanda pada power pintu cat ininya apakah sudah haus itu tadi teman-teman ciri-ciri mobil kilometer mobil atau real atau sudah diputer oke sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli mobil bisa menjadi panduan saat teman-teman memilih mobil untuk mengecek kilometernya satu lagi teman-teman yang tunjukkan biasanya disini ada buku atau kartu untuk service rutin disini juga akan tertera kilometer awal dan kilometer akhir disini teman-teman bisa cross-check nya ya dengan odometer apakah sama baik terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa di like share dan subscribe semoga bermanfaat mohon maaf bila ada kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh